Hai ada dua pohon ini jadi pohonnya yang tengah itu dililit oleh pohon yang luar jadi ini pohon dua pohon menjadi satu nah itu guys pohon ini seperti dililit oleh seekor ular raksasa seperti seperti batu ake seperti batu ake ini loh oh iya guys ini guys batu disini seperti alat kelamin seperti alat vital ini saya tidak mengadang-adang bisa kita lihat di sini ya ini saya tidak berhenti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu buat sedulur semua kali ini saya berada di lokasi pemakaman yang dimana di Jawa Timur ini sedang viral tentang makam yang bersinar makam bercahaya di Nganjuk nih saya ingin mereview disini ada sebuah pohon besar sekali di area pemakaman dan disini itu sering ada penampakan-penampakan biasa ini di area pemakaman dan juga ini di di area hutan kayu jati ini dia lokasinya guys soaring dulu itu disini itu terdapat sebuah bunyi-bunyi aneh dan juga sebuah penampakan merah merah bercahaya menurut keterangan dari para warga dan disini kita lihat disini pohonnya itu besar sekali dan akar-akarnya ini terlihat seperti ular yang melilit pohon pohonnya ini kemungkinan sudah berumur ratusan tahun ini guys ya ini kira-kira tiga empat rangkulan orang dewasa pohon ini pohon kecacil atau pohon sambi namanya kita coba masuk ke dalam area pemakaman ini guys kayaknya guys loh guys soanget keren ini keren sekali ini pemandangan view dari akar pohon besar ini guys disamping cerita mistis dari masyarakat sekitar ternyata pohon ini juga menyimpan sebuah keunikan di dalamnya ini jadi pohon ini ternyata ada dua pohon ini guys jadi pohonnya yang tengah itu dililit oleh pohon yang luar jadi ini pohon dua pohon menjadi satu nah itu guys pohon ini seperti dililit oleh seekor ular raksasa poin saya naik kesini guys nah itu guys tuh pohon aslinya guys pohon jati kalau nggak salah ini yang tengah buah keunikan tersendiri dari pohon ini guys Allah wabar saya naik dulu nah ini des pemakamannya ini di daerah kawasan hutan kawasan hutan kayu jati tidak heran banyak cerita-cerita mistis disini loh ini guys ini kemungkinan ini kemungkinan ini empat rangkulan orang dewasa pohon ini besar pohonnya dan di dalamnya ini kita bisa lihat langsung ini kita bisa bertapa itu kalau disini itu kita bisa duduk untuk bertapa disini jadi pohon tengah ini adalah pohon jati kalau nggak salah ini agar tidak dikira huwak ini bisa kita lihat pohonnya itu terhimpit ya dililit seperti ular pohonnya kita lihat barangkali ada sesuatu disini guys apa seperti pusaka luluh ini guys apa ini Oh tak kira batu pusaka ternyata ini itu sangat mengkilap sekali guys tawon ini tawon bangkai tawon nah kita ambil reviewnya luluh seperti ular yang melingkar melilit sebuah pohon wuhh ini guys unik ini guys nah seperti ini ada alat vital yang viral bukan huwak ini guys pohon besar yang dililit oleh ular dan disini ada keunikan tersendiri guys jadi pohonnya itu disini seperti alat kelamin seperti alat vital ini saya tidak mengada-ngada ini bisa kita lihat disini ya ini saya tidak berniat tidak jorok tapi ini memang fakta saya sendiri baru tahu ini tadi kita coba keliling lagi guys ya kita review keunikan dari pohon ini guys pohon berumur ribuan mungkin sudah 1000 tahun ini besar kok kira-kira empat rangkulan orang dewasa nah sini juga sama pohonnya pohon yang seperti dililit oleh ular lu apa ini guys luluh menancap di pohon menancap di pohon guys seperti batu ake seperti batu ake yuh ini loh oh iya guys ini guys batu sapir seperti bu sapir ini guys punya orang atau gimana ini kok bisa ada disitu guys apa ini yang dimaksud warga yang bercahaya itu mustika biru mustika batu biru mustika ular lah ini seperti ular yang melilit ini guys apa ini mustika ular ini guys kita kembalikan saja ya kita kembalikan saja barangkali ini punya apa ini penunggu disini atau punya orang yang terjatuh apa sengaja dipasang disitu kita ini saya ini tadi guys apa mustika ular atau apa ini guys ya coba nanti yang tahu bisa komentar guys ya sementara kita simpan dulu saja ini saya sebenarnya mau review tentang keunikan pohon ini guys keunikan pohon inilah itu tadi tiba-tiba menemukan ini guys ya sebuah batu berwarna biru kita lanjut aja review keunikan dari pohon ini guys kalau dari samping barat ini memang pohon ini terlihat jelas ya terlihat jelas itu seperti ekor ekor dari ular naga tersebut melilit ke atas lain pohon lainnya ini ini pohon jati yang sudah daunnya sudah berguguran karena musim kemarau tapi pohon ini selalu hijau ini daunnya selain itu disini juga ada pohon satunya yang agak besar juga ini di sampingnya ini mungkin masih berumur sekitar puluhan atau 100 tahunan ini ini yang paling besar sendiri di daerah sini pohonnya sangat unik tadi dan juga ini kita menemukan sebuah batu biru yang menempel di pohon tersebut kita coba turun ke bawah untuk melihat tuh ini ada lagi guys kita nemu lagi guys ini batu merah batu merah kita coba oh ala ini ternyata itu guys apa namanya sokok dunteng kalau boso jawanya itu sokok dunteng ini guys saya kira mustika merah ini tadi guys saya kira mustika merah ini tadi guys ternyata sokok dunteng tapi kok cuma satu ini sokok duntengnya kita turun turun nah batu apalagi ini batu biasa loh ini kalau dari sini tuh terlihat sekali seperti ular yang melilit sebuah pohon mungkin cukup sampai disini ulasan singkat saya apabila ada salah kata mohon dimaafkan sambung persaudaraan tinggalkan perselisihan jalin persaudaraan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu buat sedulur semua